Ini yang Ace 90, dan ini yang keluaran tahun 2006, jadi belum fast lift ya, LCI, Life Cycle Improvement istilahnya kalau di BMW. Dia ini headlampnya, masih belum fast lift, masih multi reflektor biasa, belum ada angel eyes, dan belum ada proyektornya juga. Nah grill ini udah di sticker-in, dia aslinya krum, cuma ini di sticker-in di hitam, sticker hitam, di bawahnya ada fog lamp. 325i ini, yang mantep tuh di mesinnya, karena yang Ace 90 ini, 325i, mesinnya masih 6 silinder, segaris, cc-nya 2500 cc, tenaganya 218 PS, torsinya 250 Nm. Karena BMW-BMW terbaru, itu seri 325i, itu udah pake mesin 4 silinder turbo, jadi yang masih 6 silinder tuh yang ini. Ini dia rapi, udah hidrolik juga kap mesinnya, sudah dapet damp, dan tentunya juga sudah dicat mobil kelas ini. Untuk permasalahan, pemiliknya mengatakan ini udah pernah ganti radiator ya, total 3 juta untuk ganti radiatornya. Pasaran saya cek di OLX, yang tahun 2006 ini masih lumayan tinggi, 240-an juta, pajaknya 5,6 juta. Pelak udah diganti, ini nggak standar. Pelaknya udah pake ring 20 dengan lebar yang belang depan-belakang, ini lebar 9 inci di depan, 225 lebar bannya. Sand fender, modelnya bagusnya lancip, spionnya juga udah aerodinamis yang ini modelnya. Dia kuncinya belum ada comfort access yang ini, mesti mencet tombol lock-on-lock untuk masuk ke dalam. Model tarik ininya, kuncinya. Di seri 325 ini juga sudah kulit, ini bahannya kulit, warnanya beige, cuma emang kelemahan beige ini gampang kotor nih. Tuasnya krum, core window, semuanya auto, window lock, electric mirror dengan electric retract. Di atas ini ada tweeter, di bawahnya ini ada aksen boot panelnya, dan ada door pocket. Di bawah sini ada tuas pembuka cut mesin, tuas tombol pembuka bagasi, ada laci penyimpanan. Nah ini saklar untuk menyalakan lampu utama, dan juga fog lampnya lengkap nih, fog lamp depan dan fog lamp belakang. Ini untuk pengatur leveling dari ketinggian headlamp depan. Ini aksen boot panelnya juga ada di sekeliling dashboard, nyambung. Ini speedometernya. Nah ini udah smart key, cuma tetep harus dimasukin ke slot sini ya, kalau untuk nyalain. Dimasukin ke slot, kita sambil injek rem, kita pencet tombol start-stop buttonnya. Nah itu. Ini mufflernya juga udah diganti ya. Di sini ada untuk pengatur MID-nya, dia dari sini selain untuk dim dan send kiri kanan. Jadi kalau MID-nya dia dipencet, di sini ada ODO, di sini total ODO dari 115.000 km. Ini ada outside temperatur, 36 derajat. Ini ada sisa bensin, 190 kg lagi. Ada rata-rata kecepatan, 18,1 km per jam. Rata-rata konsumsi BBM, nah ini. Emang pemiliknya mengatakan bensinnya rata-rata 1 banding 5, 1 banding 5, 4 ini. Dan kalau kita geser-geser tuasnya yang di sisi dalam, ini ada ceknya. Cek sistem, servis info, dan oli. Jadi, bisa ketahuan di sini semuanya. Ini juga ada real-time konsumsi BBM nih. Yang kalau kita jalan, dia jarumnya bergerak terus. Di setir, dia kiri-kanan ini audio steering switch ya. Dan airbag-nya lengkap nih, sampai ke pilar. Pengaturan setir masih manual. Tapi dia lengkap tilt dan teleskopik. Di kanan ada saklar wiper. Cuma yang varian non-LCI ini, dia masih belum ada iDrive-nya. Jadi masih polos nih. Bahan dasbur disini bagus dia, softpad. Dia masih polos, belum ada monitor iDrive. Ada tombol hazard. Tombol port door lock-nya dia ada disini ya. Dan ada traction control yang di bawah. Tombol hazard. Untuk audio juga dia sudah ada input CD-nya di atas. Dan AC-nya sudah dual zone. Jadi antara penumpang depan dan driver bisa meng-set suhunya masing-masing. Mengatur arah semburannya juga lengkap. Termasuk ke front defugger. Ini ada cry electric nih. Di belakang dia, tombolnya dari sini. Cry electric-nya. Ada laci penyimpanan di bawahnya. Di dalamnya ini ada socket lighter yang bisa juga jadi power outlet. Transmisinya walaupun belum ada pedal shift, dia bisa tiptronic dari sini. Put panel-nya nyambungin sampai ke sini. Park brake masih model hidrolik. Armrest di lapis penyimpanan kulit. Adalaci penyimpanan. Di sini ada input aux-nya nih. Di dalam armrest-nya. Bahan joknya kulit tadi ya. Kulit warna beige. Seatbelt disini modelnya fix semua. Udah rapih, tutup. Handgrip model retaik. Sunvisor di sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan lampu. Cuma menurutnya lampunya nih kayak ada grill-nya. Yang menutupin. Cahaya-nya nggak langsung. Di sini ada lampu baca. Lampu bacanya kiri-kanan. Dan ada yang di tengah juga. Spion tengah ini udah auto-dimming ya. Spion tengah udah auto-dimming. Sunvisor di sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror. Dan ada lampunya. Ini safety-nya. Dia ada airbag di pilar. Ini yang di sisi penumpang depan. Di akomodasi di sini ada dua buah cup holder. Di depan, penumpang depan. Yang bisa di sliding untuk menyimpannya. Dan di bawahnya ini adalah cip penyimpanan. Dia model shock opening. Dan di sini bagusnya dilapis bahan-bahan gudru. Nih, layout dari door trim-nya. Coba kita lihat ke belakang. Untuk kursi juga dia sudah elektrik. Dengan memory sheet sebanyak dua slot. Masih ke fungsi. Coba kita tombol central lock-nya yang ada di sini. Nah, di belakang layout-nya kayak depan. Tetap di sini bahannya kulit. Tuasnya krum. Bagusnya finishing krum-nya. Nggak mengkilap banget. Power window di bawahnya ada wood panel. Walaupun belum ada door pocket ya. Masih polos. Duduk di belakang. Tadi posisi jitter saya tinggi 178. Loh nggak lo ini. Walaupun seri tiga lah. Termasuk sedan kecilnya BMW. Ini ada seatback pocket. Ada jaring di sini motifnya. AC untuk penumpang baris kedua. Dan di sini ada laci penyimpanan. Masih ada tonjolan tentunya. Karena ini penggerak belakang. BMW seri tiga ini penggerak belakang. Tonjolan gardannya lumayan tinggi. Ini juga ada seatback pocket di belakang kursi penumpang depan. Ini layout dari dashboard-nya. Dia kombinasi warna black dengan beige. Serta aksen dari wood panel. Di sini juga ada lampu baca. Yang tengahnya bisa dimatikan maupun individual masing-masing. Memang belum ada sunroof ya. Thank you. Belakang model retract dengan hoop. Ini airbag yang di sisi belakang sampai ke sini. Ini tadi kreip belakangnya yang elektrik. Dari center dash kontrolnya. Ini ada headrest adjustable. Tiga-tiganya. Dan ini ada armrest. Armrest yang bisa dilipat. Maupun direbahkan. Akomodasi di armrest ini ada dua buah cup holder. Coba kita lihat ke bagasinya. Ini posisi yang duduk saya rebah banget. Mantep. Ini juga dia. Ada krum yang mengelilingi tepian jendela. Belakang ini dia pakai profil velgnya beda. Celongnya ya. Kalau depan lebar 9 di belakang lebar 10. Bannya juga lebih lebar nih. Profilnya 255. Kalau tadi depan 225. Di belakang 255. Yang versi ACI ini stop lamp. Masih biasa. Bohlam. Di atasnya ada rear defogger. Antenanya sudah sarpin dengan high mount stop lamp. Yang belomnya 325. Ini juga dia. Ada tombol elektris. Untuk membuka bagasi. Ini sudah rapi. Terutup cover bagasinya. Dan dia juga ada pegas. Untuk buka bagasi. Ada untuk penyimpanan toolkit juga di sini. Ini sayangnya ban serepnya lagi tidak di bawah ya. Dia lagi diturunin. Ini ban serepnya. Nah ini muffler juga sudah diganti. Ini ya. Makanya suaranya. Rada ngebas. Stop lamp. Mingkanya masih kuning ya. Yang sebelum versi ACI. Sane-nya. Sane-nya bagusnya. Sudah aeronimis bentuknya. Tidak seperti E3. E46 yang masih mengotak. Untuk penumpang depan juga sini. Pengaturan kursinya sudah elektrik. Walaupun belum ada memory sheet-nya. Oke. Sekian video saya mengenai BMW 325i. Terima kasih. Terima kasih.